Halo guys kembali bersama gue jadi di episode kali ini aku ingin membuat farm batu otomatis dan membuat farm XP yang lumayan besar guys tapi sebelum lanjut ke videonya pastikan kalian udah subscribe dulu guys atau nonton sampai habis udah itu doang terima kasih Oke jadi aku ingin upgrade armor gue ke diamond dulu mungkin kita bisa mining kali ini ya kan eh tunggu ini ya kan diamond kemarin Oh iya gue gak akan ambil diamond ini sebelum pk gue terencet fortune Oke kita coba enchant dulu ya betul Fak tunggu kemana greenstone gue anjir Oh masih disini ternyata kayaknya lumayan sih dapat simpon tapi gue lebih butuh fortune Oh tidak mencet lagi Oke jadi kita kita butuh banyak XP untuk mengenchant dan misi kita kali ini mungkin membuat farm XP tapi di farm kali ini gue enggak akan bikin satu lantai lain kan 5 lantai dan agar kita enggak kelingkan banyak pk hanya untuk main batu mending kita buat farm batu otomatis dengan doper TNT tapi untuk membuat doper TNT gue enggak akan menggunakan coral mainkan redstone ya kayaknya kita butuh banyak material sih jadi jadi kita buat pertanyaan dulu ntar nih kenapa sih kucing anjir jadi sekarang tinggal kebunin kuartinya sekarang tinggal cari gunpowder ya Oh tidak masih kurang kayaknya seluruh musuh kita masuk ke gua deh walaupun ada banyak monster yang menunggu kita tapi ya kalau apalah Oh tidak setelah setelah jam mencari creeper gue putusin untuk maini mencari gua baru tapi ternyata gue malah ketemu dengan double spawner ini gila hoki banget anjay jika di pikir-pikir mungkin saja kita bisa mencari manfaatkan mouse bar ini menjadi farm xp jadi pertama-tama kita terangin sponornya agar jenisnya enggak muncul well sekarang kita akan mengubah sponor ini menjadi farm xp nantinya sebelumnya kita simpan dulu beberapa item disini setelah itu langsung aja kita buat oke kita coba lihat dulu ya guys ternyata sedikit ya mungkin kita akan afk dulu ya kan karena ya biar kan ngumpul dulu ya kan Oke harusnya sebelum lidah cukup ya Oke lumayan rame ya eh eh agak seret juga sih tapi walaupun gitu kita harus bersyukur coy karena kita udah punya farm xp ya walaupun lama banget tapi enggak papalah jadi kita akan coba afk dulu ya guys disini sampai level 30 akhirnya level 30 guys mungkin kita sekarang akan pindah enchantingnya ke sini aja guys jadi kita akan emang enchant di gua ini guys em sepuka dapat fortune-nya ya tapi rugi banget sih kalau efisien empat di disenchant ya kayaknya kita harus cari diamond lagi dah eh what the heck ya kayaknya cuma dua sih jir hoki banget setelah setengah jam enchant dan kembali xp akhirnya aku dapat enchant fortune jadi mari kita lihat berapa hasil fortune kali ini setelah mainnya cukup lama inilah hasil mining kali ini jadi total kita dapat 82 diamond jadi diamond ini akan gue buat menjadi armor diamond lalu sisanya aku buat peralatan diamond juga kemudian mari kita lanjutkan dengan mengumpulkan material untuk fan batunya jadi gue butuh piston dan not block eh tunggu kemana kucingku pergi Oh disini ternyata kemudian aku ingin mengenchant semua armor ku agar lebih kuat lagi oke langsung aja kita buat formnya jadi ini nanti bakalan ada 3 step step pertama buat dopernya step kedua buat headstone nya dan step terakhir buat generator batunya so jadi langsung aja kita buat step pertama cuy kita taruh ini kita coba dulu pakai berhasil oke berhasil guys oke jadi setelah kedua ini gue butuh banyak repeater untuk mendapatkan mesin doper ini jadi ketika lagi mau cari kuat tiba-tiba muncul player di depanku dan di episode kali ini gue gak mau perang bersama mereka jadi gue fokus cari kuat aja oh tidak mereka boleh lagi tapi untungnya kaptennya gak ikutan jadi ayo kita perang ayo maju berkata dengan gue setelah memperoleh player gue pun pulang untuk memberi armor ke kuda gue Oh ya jika kalian nonton episode pertama aku kalian pastinya kenal dengan kuda ini Oke next kita lanjut bikin restore nya lantainya mungkin sepanjang ini ya lalu tinggal menambahin repeater di lantainya dan ini berhasil selanjutnya gue buat tangga untuk pergi ke bawah dan sekarang tinggal buat generator batunya jadi pertama-tama gue buat list nya dulu aduh Oke jadi sekarang kita mulai dengan merapikan dengan tempo di sekitar sini jadi karena ini sangatlah tidak estetik eh mendakannya cukup besar sih hehehe waduh debangnya besar banget cuy anjir oke next kita tinggal bikin batu generator nya eh bentar ini restoranya gimana ya eh nggak tahu dah setelah satu jam membuat form ini akhirnya udah selesai kamu membuat form Xpin artinya oke kayaknya segini cukup ya setelah beberapa lama kemudian akhirnya form nya pun udah jadi tapi kita belum kelar oke sekarang gue akan kasih terbuka di setiap sisi platform ini tapi kita butuh banyak kayu untuk membuat traptor jadi kita cari kayu dulu ntar kenapa ada penjual sampah disini tapi lumensi dapat kali untuk kuda gue Oke lanjut ngumpulin kayu jadi sekarang tinggal pasang terbuka di setiap platform di sini oke udah selesai setelah itu tinggal kita buat stroke itemnya dibawah oh tidak ternyata udah banyak monster yang udah buku-buku dibawah sini waduh gimana deh kok jadi rumah monster woi sekarang kita butuh banyak iron untuk storage nya nantinya cuy jadi kita mining aja dah oh hey perjuangan kau tidak sia-sia guys ternyata udah family bisa menghasilkan SP yang lumayan banyak coy oh ya gue lupa terangin atapnya anjay hah oke sudah tapi kita lupa sesuatu coy oke nice oke guys thank you banget ya untuk kalian udah nonton sampai akhir ini ya guys kayaknya kita akan lanjut ke part 2 nya guys atau ya gitulah oke jangan lupa pencet tombol like dan subscribe nya ya guys ya untuk merugai gue udah buat video ini lama pada ah gak ragu gak ada waktu untuk ngeditnya coy anjir oke kayaknya gitu doang guys bye 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 selamat menikmati